halo halo semuanya selamat datang kembali di channel moding Mastery pada video kali ini kita akan menambahkan sebuah animation pada website yang telah kita buat pada video sebelumnya animasi yang akan kita buat diambil dari sebuah website kalian bisa buka web baru tab baru ketikan animate kemudian pilih yang animate.style dan yang kedua adalah AOS yaitu animate on scroll library nah kita langsung saja ke kode editor nah ini buka folder project yang telah kita buat pada video sebelumnya kita buka di indeks.tml yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengcopy terlebih dahulu yang animate.css bagi ke websitenya cari scroll ke bawah cari cdn nah ini ya add using a cdn copy linknya simpan di dalam head Oke save Oke selanjutnya setelah kita mengcopy link dan cara pakainya ini sangat mudah ya animate.css ini atau animate.style ini caranya kita copykan kelas ini kita copykan beri di bagian misalkan saya akan mengubahnya di bagian amazing mountain yang ada di seluruh dunia ini nah ini ya beri kelas kemudian kita beri atau paste yang telah kita copy tadi oke kalau kita cek kita refresh nah ada animasinya nah bagus ya nah animasinya ini kita bisa lihat di anime.css ke bagian paling atas wait mana animasinya ini nah ini bounce ya flash pulse dan banyak ya ini kita akan menambahkan misalkan yang pulse nah ini optional ya kalian bisa meng-custom oleh kalian sendiri bagusnya yang mana misalkan gitu ya ini sebagai contoh saya akan menambahkannya yang pulse nah jadi ketika di refresh nah kemudian yang navigation juga kita akan menambahkan animasi yang coba yang slide kalau tidak salah slide ada namanya tslide nah slide down nah ini ya kita copykan di bagian box navigation kita beri kelas animate animated kemudian animate ya kita paste saja save kita cek kita refresh nah oke eh coba yang lain slide down hmm zoom zoom in fade in down nah ini fade in down saja kita beri fade in down pada navigation okay fade in down down save kita cek refresh nice oke bentuk animate .css sudah kita buat oke yang mantap ya oke selanjutnya ketika scroll kita akan menambahkan animasi nah untuk scroll kita akan menggunakan aos caranya kita ke scroll ke paling bawah dulu kita cari cdn ini cdn ya untuk css kita copykan terlebih dahulu simpan di head kemudian untuk js nya kita simpan di bawah eh script nah disini kita copy paste kemudian satu lagi kita copykan dan paste di bawah script yang kedua oke nah cara pakenya juga eh cukup gampang ya seperti animated style tadi cara pakenya kita pilih dulu animasi yang akan kita gunakan nah karena kita akan mengubahnya di bagian about saya ingin animasinya untuk kolom pertama muncul dari kiri dan kolom kedua akan muncul dari kanan ini berarti kita cari yang nah ini fat write kita copy data os nya kemudian kita cari box pertama ini kita copykan dan paste save kita cek coba set nah mantap ya oke nah ini terlalu cepat nah ada fungsi dari os yang namanya data strip os strip duration nah untuk default nya itu 500 os itu nah kita beri 1000 saja kalau 1000 berarti 1 detik kita cek ketika scroll nah mantap sekarang yang image oke untuk image berarti yang left cat left oke image berarti yang box kedua nah sama data os duration 1000 kita tabu save kita cek kita scroll nah nah mantap ya oke selanjutnya yang bagian section ini apa sih famous nah di bagian section famous kita akan menambahkan animasi fat in sepertinya set nah kita cari fat in mana nggak ya fat in nah ini zoom in bukan fat in zoom in kita tambahkan kita copy paste di box pertama dulu ini kita tambahkan data os duration nya 1000 save kita cek set nah mantap ya oke kita copy kan ke box yang lain paste di box kedua dan paste juga di box ketiga save kita cek kita scroll ke atas dulu nah mantap nah 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 ini munculnya bebarangan ya nah sedangkan saya ingin munculnya ini dulu kemudian yang kedua dan terakhir yang ketiga now is ada fungsi namanya itu data os delay nah kita beri data os delay nah kita beri delay ini misalkan eh eh misalkan 100 misalkan ya kita paste di box kedua untuk box kedua kita beri 300 dan box ketiga kita beri 500 kita save kita scroll ke atas kita coba set nah mantap oke sip kita cek lagi ini ini kalau kalian perhatikan ini ada ini ya ada yang nembus berarti kita harus terus eh coba kita ubahnya jangan di box kita ubahnya di dalam image save kita cek sama ya oke ini revisi ya harus kita ubah oke mungkin ini hanya di saya saja kalau teman-teman mungkin ada yang eh tidak seperti saya oke kita cek dulu ini karena ada eh animasi ya oke oke mungkin salah satunya kita kita ubah saja ya eh daripada pusing mikir kita ubah saja jangan fade left tapi kita ubah menjadi zoom in save kita cek set set nah nah mantap ya nice oke mantap ketika di refresh ini sudah ada animasinya ketika di scroll ada animasinya oke sip sekarang tinggal yang eh galeri untuk galeri sama seperti famous kita copykan yang di section famous supaya cepat kita paste di setiap image kita paste save untuk yang image pertama kita kita beri 100 kedua 300 ketiga 500 ke 4 700 900 dan 1100 kita save oke kita cek oke kalau tidak muncul kita cek oh iya belum di ini ya belum di copykan untuk animasinya kita copykan paste 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 save kita cek set nah mantap oke ini sudah ini sudah ini famous sudah baleri sudah dan terakhir tinggal bagian kontak untuk kontak kita hampir sama ya seperti di about kita akan berikan zoom in aja dah jangan sama seperti board kita beri zoom in right pada h1 kemudian kita beli data os duration 1000 save kita cek set nah oke sip eh bentar akhir ini yang yang di bagian about nah ini ya fit right fit right kita cek oke sip akhir inputnya atau bagian formnya kita beri animasi apa ya coba zoom in left kembali ke kode editor kita berinya di bagian form save kita cek pilih driver ada tapi mending saya nanya deh seperti yang about kita beri data os pad eh zoom in save nah kita beri data os OS duration 1000 kita juga beri data delay ini 100 dan yang formnya kita beri 300 save kita cek masih terlalu cepat kita beri 500 seribu 600 Oke, cukup ya. Oke, nice. Kita sudah buat animasi menggunakan animat.style dan juga OS. Ketika di-press untuk kadar, ada animasinya. Oke, kita cek lagi. Oke, sip. Kita lihat di ukuran mobile. Oke, untuk navigation berjalan dengan baik. Oke. Kemudian untuk animasinya. Coba kita refresh. Nah. Oke. Oke. Oke, sip. Mantap. Oke. Oke, nice. Kita sudah menambahkan animasi pada website yang telah kita buat. Oke, kepada teman-teman, terima kasih telah mengunjungi channel Modding Mastery. Pada video kali ini, kita sudah membuat sebuah website landing page yang lengkap dengan menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript. Dari part pertama sampai part akhir, yaitu dengan menambahkan animasi menggunakan animat.css dan juga AWS. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan mungkin yang ingin memberi saran ataupun kritikan, mungkin ya, bisa tulis di kolom komentar juga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.